Oke, kita lanjut lagi materinya. Berikutnya ini adalah tentang desain thinking dari Mas Husni. Sudah siap Mas Husni? Mas Husni Rofiq? Halo, halo, halo. Oke, sorry ya. Waalaikumsalam. Ya, sorry nih, agak telat. Karena memang agak mundur ya jadwalnya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Baik ya. Nah, Mas Husni ini kebetulan sekarang sibuk di ini ya, apa? Ko-koordinator UX Bandung? Ya, betul. Kebetulan aku aktif di komunitas UX di Bandung. Jadi komunitas ini adalah komunitas wadah bagi para perdisi UX untuk belajar bareng. Oh, ya, ya, ya. Semacam belajar komunitas sharing knowledge juga lah ya istilahnya. Oke, nanti Mas Husni ini akan menyampaikan, mungkin profil Mas Husni akan lengkapnya di link-in aja ya? Ya, link-in. Bisa di link-in. Atau nanti materi-materinya atau CV-nya tak share lagi semuanya. Atau. Nanti Mas Husni ini akan berbicara terkait penerapan desain thinking untuk membangun kelas yang interaktif. Ini ada kaitannya sama scrum juga. Jadi, relate kayak gitu ya. Jadi, kita akan urutan kayak gitu. Silahkan Mas Husni mungkin bisa dimulai. Di screen share aja ya. Ya, sip. Screen share aja nggak apa-apa. Nanti kita mungkin sampai jam 5 lah ya, 30 menit. Ya, aku kayaknya sekitar nggak sampai 30 menit ya. 20 menit atau 25. Siap, siap. Nanti ada pertanyaan. Karena materinya nggak banyak. Materinya nggak terlalu banyak. Present no. Bentar ya, aku siapin. Ada? Udah keluar? Oh, sudah-sudah. Aku ada agak sedikit trauma soalnya makanya harus mastiin dulu bahwa ininya udah keluar. Soalnya dulu pernah nyoba apa? Udah presentasi udah mulai jauh-jauh. Terus nggak ada yang nanya, taunya udah setengah jalan. Eh, nggak ambil ternyata layarnya. Iya, itu harus dibuat. Udah, aku pasti dulu. Oke, di talk kali ini sebenarnya aku nggak ingin terlalu ini ya. Nggak menyorot ke penerapan design thinking untuk nomor class yang interaktif sebenarnya. Tapi lebih pengen ke apa sih namanya? Introduction to design thinking dulu. Itu mungkin yang lebih penting buat kita pahamin sekarang instead of langsung ke penerapannya. Karena mungkin nanti penerapannya bisa dilanjutkan oleh mas siapa yang selanjutnya? Mas Ivan ya? Mas Bil. Mas Ivan. Oke. Sebelumnya disini ada yang pernah atau sering menggunakan ini nggak yang design thinking? Aku pengen tahu dulu deh. Kayaknya sebagian belum. Boleh di chat dong kalau yang sudah pernah saya gitu ngacung. Gimana? Boleh aktifin suara? Boleh di suara boleh ya. Atau mungkin di chat juga bilang. Jadi aku tahu seberapa banyak yang udah ngerti design thinking. Belum ada? Belum. Belum. Masa itu. Cuma sering dengar design thinking. Belum. Belum. Belum ke. Oh ya mungkin terletak belum ya. Belum. Tapi aku nggak salah kan berarti sekarang cerita tentang design thinking ya. Oke. Lanjut ya. Nah sebenarnya aku pengen menjelaskan dulu nih apa itu design thinking. Nah design thinking itu adalah sebenarnya sebuah metodologi. Yang si metodologi ini kita pakai untuk menyelesaikan sebuah masalah. Di berbagai tempat. Hampir di semua tempat kita bisa ngerapin design thinking. Nah ini si design thinking ini bisa kita gunakan untuk solving problem yang lumayan kompleks. Terus untuk solving problem yang bahkan kita tuh nggak tahu problemnya itu apa gitu. Nah dengan menggunakan design thinking. Design thinking ini kita bisa meng-solve problem tersebut. Nah di design thinking ini terdapat 5 tahap untuk yang perlu kita lalui itu untuk dapat selesai gitu. Nah si 5 tahap ini sebetulnya nggak benar-benar sekwensial gitu. Dari pertama sampai terakhir kita harus ngelakuin empathize, define ideate, prototype, lalu test. Terus setelah itu nggak bisa balik lagi, oh enggak. Nah di si tahap-tahap ini kita bisa jump. Mungkin contohnya nih di tahap prototype kita bisa jump balik lagi ke tahap yang sebelumnya. Nah ini bentuknya tuh mungkin bisa kita sebut apa ya? Circular atau apa istilahnya? Ya mirip-mirip yang tadi ya sebenarnya. Tapi nanti mungkin agak teman-teman juga bisa ngelihat apa bedanya sekarang dalam design thinking. Nah oke di 5 tahap ini sekarang aku akan menjelaskan satu persatu tahapnya. Nah mungkin aku perlu sebutin dulu yang tahap yang pertama ya. Yang pertama adalah empathize. Nah si empathize ini apa namanya? Proses kedekat sama user kalau bahasa sederhananya. Jadi kita di tahap ini kita ngerti banget target, berusaha untuk mengerti target user kita. Oke. Nah ya kita design thinking ini nggak akan bisa berjalan kalau kita nggak punya pengalaman yang mendalam tentang orang yang akan kita desainkan. Nah supaya kita bisa mendapatkan sebuah insight, kita harus tahu dulu, kita harus berempati dulu dengan orang-orang yang akan kita buatkan desainnya. Jadi kita bisa mengerti apa yang mereka butuhkan atau needs-nya mereka. Terus juga presentasinya non-aktif. Non-aktif? Oh ini tak pin ya, tak pin dulu. Iya boleh mungkin perlu di pin ya. Dari teman-teman gimana? Misalnya aku nge-sharing itu. Oh coba di ini lagi, di stop terus di aktifnya lagi. Ada. Ada, udah ada. Terlihat. Bisa, bisa. Oke aman. Empathize. Tadi sudah ternyata empathize ya. Nah, di empathize ini kita perlu tahu apa kebutuhan mereka, terus apa yang mereka pikirkan, terus apa namanya? Gimana sih mereka melakukan suatu kegiatan gitu? Nah, untuk mendapatkan empati tersebut, ada dua metode yang sering digunakan banget lah. Yang pertama adalah kita bisa meng-observe mereka. Kayak kita ngeliatin mereka lagi, contohnya kalau misalkan ini di siswa ada ya, kita sebagai pendidik, sebagai guru. Kita merhatiin si siswa ini, mereka lagi ngapain, apa namanya, kalau misalkan ada tugas, terus ada yang nggak ngumpulin itu, biasanya apa sih yang si siswa lakuin? Kayak gitu, kayak gitu. Kita bisa nge-observe apa yang terjadi di lingkungan itu. Nah, selain itu juga kita bisa melakukan sebuah wawancara. Oke, tapi sebelum itu, ada hal yang penting banget yang perlu kita punya gitu. Yang ini disebut beginner mindset. Jadi, pasti kita tuh punya ini ya, kita punya sebuah apa ya istilahnya, sebuah asumsi sebelumnya. Saat kita ngelakukan sesuatu, kita kan pasti bereaksi atau memutuskan bahwa ini tuh bisa kita mengerti atau nggak, menggunakan asumsi kita ya. Betul nggak sih? Nah, di desain tinggi ini, kita sebisa mungkin harus menghindari, apa namanya, judgment yang sangat cepat gitu. Jadi, kita harus, apa namanya, jangan mengutamain asumsi kita dulu. Soalnya, kalau misalkan itu, nanti kita nggak bisa berempati dengan user. Itu hal yang menghambat kita berempati dengan user. Nah, rata-rata, logical people gitu, karena suka, apa sih masa gitu aja nggak ngerti gitu. Masa gitu aja, bla 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 bla. Nah, itu tuh, apa namanya, kita nggunain asumsi kita ke orang lain, bahwa seharusnya orang lain itu mengerti kalau cuma gini doang gitu. Nah, di asumsi, nah di amputasi ini, kita sebisa mungkin harus berusaha ya. Walaupun mungkin bisa dikatakan hampir kita mungkin, kita ngelepasin asumsi yang udah kita miliki. Tapi, kita berusaha sebisa mungkin untuk menghindari asumsi tersebut. Oh, ini masih ada yang belum muncul katanya. Sering muncul. Kita remove dulu aja. Kita remove, terus kamu present lagi. Oke, ini aku coba present lagi. Di ini dulu. Udah muncul. Di close dulu. Aku stop sharing dulu aja. Stop sharing dulu. Oke. Nah, terus habis itu sharing lagi. Bentar. Soalnya ada yang belum, belum ada yang muncul katanya. Ada yang belum muncul. Nah, ini udah. Udah ya, harusnya. Itu kalau nggak salah, di sini juga bisa dipin. Bisa dipin sama kita sendiri ya. Iya. Nanti dipin aja ya, semuanya. Iya, dipin aja teman-teman. Supaya nggak ketimpas sama yang lain. Oke. Nah, terus tadi kan observing ya. Selain itu juga kita bisa nge-interview, lakukan interview. Apa namanya, nanya-nanya ke orang yang kita sedang selidiki lah. Kita mau solving problem-nya. Kalau misalkan di kelas mungkin, kita bisa nge-interview siswa-siswanya. Kita pengen tahu sih, apa sih yang mereka sering-sering lakuin itu. Di kelas itu mereka rasanya gimana. Itu adalah sebuah proses kita untuk empati ke student. Oke. Yang kedua adalah define the problem and interpret the result. Sebentar. Nah, ini tuh maksudnya menentukan masalah dan si hasilnya itu di-interpret itu, ditafsirkan. Apa sih masalah yang sebenarnya setelah tahap empathize tadi. Nah, apa namanya, kita sebagai desain thinker akan berfokus untuk menyelesaikan ini gitu. Tapi ini bisa dibilang tahap yang paling challenging. Karena lumayan, apa namanya, lumayan susah terus. Kalau misalkan di tahap ini kita nggak bisa nge-define problem-setment yang benar, itu tuh akan menganggung proses yang lain. Contohnya, kita bikin problem-setment yang salah. Nah, kan setelah tahunya kita lanjut aja terus ke step selanjutnya. Oh, tahunya di tengah jalan gara-gara yang pertama tadi kita nggak terlalu betul, jadinya kita harus yang selanjutnya itu sia-sia. Nah, nggak gitu. Nah, kalau kita udah ahli dalam medifine problem ini, maka proses desain thinking kita akan semakin bagus. Karena si definisi problem-problem definition yang baik ini akan nuntun kita ke proses ideasi selanjutnya dengan arahnya tuh udah benar gitu. Kayak gitu. Nah, di tahap, di tahap ini gimana sih caranya nge-bikin problem-setment yang benar? Problem-setment itu ini, sebelumnya kalau teman-teman agak kurang paham, problem-setment tuh si masalahnya apa? Kan kita desain itu sebenernya kita cuma mencari masalah. Jadi, apa sih masalah yang ingin kita cari solusinya gitu? Nah, itu tuh harus di-define kayak tadi. Nah, terus apa sih problem-setment yang bagus tuh kayak gimana gitu? Nah, ada tiga faktor. Yang pertama, human-centered. Terus yang kedua, broad enough for creative freedom. Terus yang ketiga adalah narrow enough to make it manageable. Oke, yang pertama, human-centered. Nah, si problem-setment ini tuh, apa namanya? Kita nge-define problem-nya itu harus, apa ya? Mengarah ke user yang kita buat. Yang kita buat sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan insight yang kita dapatkan pada tahap empathize. Nah, problem-setment yang kita buat ini harus sesuai dengan orang-orang yang akan kita bantu. Oke. Jadi, jangan kita berfokus pada teknologi, misalnya teknologinya. Saya pengen ngebuat aplikasi yang bisa, apa sih namanya? Bisa, apa ya? Keluar suara kenceng banget gitu. Terus, atau apa ya? Atau juga... Asumsi-asumsi dari kita lah ya intinya ya. Ya, kayak gitu. Jadi, kita di sini tuh harus berfokus banget ke user yang kita desainkan. Oke. Nah, terus yang kedua adalah broad enough for creative freedom. Jadi, apa namanya? Cukup ada ruang buat tim teman-teman desainer untuk mengembangkan kreatifitasnya. Jadi, jangan si problem-setment ini, apa namanya, dimasukin technical requirement. Jadi, misalkan, di desain kita tidak boleh bla 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 bla, di desain kita tidak boleh bla 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 bla, Jadi, apa namanya, jangan terlalu lebar juga. Contohnya, jangan kayak gini di problem-setment-nya, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kan itu broad banget, itu luas banget. Dan itu gak akan mungkin kita bisa, apa namanya, gak akan mungkin kita bisa solve. Karena faktor variable-variable lainnya, yang menjadi patokan tuh banyak banget gitu. Iya, betul. Jadi, si problem-setment ini pun harus punya constraint yang cukup, supaya kita si project-nya bisa kemanage. Oke. Terus lanjut, nah ini mungkin cara-cara ngebikin problem-setment, ada tiga sebenarnya. Yang pertama adalah, tadi kan kita udah buat, di Ampetai sudah ngelakuin interview dan observasi. Nah, selanjutnya kan ngedefinisian problem-setment. Nah, di problem-setment ini ada tiga proses yang perlu kita lalui. Yang pertama, bikin affinity diagram, nah ini secara singkatnya. Yang kedua, bikin problem-setment-nya. Yang ketiga, bikin how might we question. Oke, selanjutnya ntar aku akan jelasin. Apa namanya? Space, Saturate, and Group, and Affinity Diagram. Nah, setelah kita tadi ngelakuin interview, atau juga kita ngumpulin datang melalui observasi, kita kan pasti punya catatan-catatan ya. Kayak, ternyata sih, ternyata anak, beberapa anak ada yang nggak suka kalau PR itu, kalau ada PR, contoh lah ini, contoh sederhana banget. Atau ternyata anak itu, anak sukanya, suka banget sama kelas praktikum, contohnya kayak gitu. Nah, setiap notes-notes yang kita dapatkan dari hasil empathize sebelumnya, kita tulis ke dalam post-it notes. Sedikit-sedikit, satu poin-satu poin. Terus kita tempelin deh di post-it notes. Itu hasil dari catatan-catatan tadi, sampai numpuk banget. Sampai pokoknya semua yang kita pikirin itu tumpahin di sana. Karena mungkin kita berpikir, saya nih, sebagai anggota tim, ah nggak usah terlalu penting, mungkin orang lain nggak akan perlu dengan, mungkin tim saya nggak akan terlalu perlu dengan itu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Sebisa mungkin semuanya yang kita rasa perlu, orang, apa nanya, tahu, tempel di sana. Nah, dengan menempel poin-poin ini, itu tuh ngebikin pemikiran kita tuh diketahuin sama orang lain. Hasil observasi kita tuh diketahuin sama orang lain. Jadi nggak cuma kita doang yang tahu, tapi anggota tim yang ikut solving problem juga tahu. Oh, ternyata aku ngeobservasi A, si B ngeobservasi B. aku nggak sempat ngeobservasi hal yang B miliki. dengan ngempelin, apa namanya tadi, posit-posit ini, kita bisa tahu apa sih yang nggak kita pikirin gitu. Iya. Semua orang bisa tahu pemikiran-pemikiran orang lain juga. Jadi transparan lah ya, intinya ya. Transparan banget. Itu konsep yang penting banget di proses desain. Jadi, max your apa ya, seleng. Pemikiran kita tuh jangan sampai kita aja yang punya gitu. Tahu. Tahu. Ya, itu. Semakin banyak yang tahu kan semakin cepat selesai gitu ya. Betul, betul, betul. Anggota tim kita semuanya harus tahu gitu. Oke. Di affinity diagram ini tulis-tulisin semuanya gitu. Buat affinity diagram itu sebetulnya, kalau mau lebih dalam, dikelompokin hal-hal yang mirip. Iya. Pengelompokan. Semuanya berdasarkan kes ya. Betul. Nah, itu tergantung melompokinnya berdasarkan apa gitu. Iya. Oke. Oke, nah selanjutnya adalah point of view. Nah, kita ngedefinisikan. Tutup dulu deh. Kita ngedefinisikan. Apa ada distraksi. Kita ngedefinisikan problem statement. Nggak tahu ya apa disebutnya ini kenapa point of view. Jadi, si POV ini adalah problem statement yang apa ya? Kaharti. Bahasa Indonesia apa ya kalau Kaharti itu? Ini orang yang berat. Saya agak bingung. Nah, mungkin itu. Minimful berarti. Berarti. Dan actionable. Jadi, bisa dilakukan. Nah, yang memungkinkan kita melakukan ideasi selanjutnya. Jadi, problem definition yang kita buat itu harus meaningful and actionable. Jadi, pas kita nanti di proses ideasi itu kita mengacu ke problem statement yang ini. Betul. Nah, si point of view ini. Apa namanya? Formatnya lah bisa kita bilang. Kayak user. User ini. Apa ya? Aku juga bingung nih. User. Terus deskripsi-deskripsi user-nya. Sepertinya user A atau user C. Needs. Membutuhkan apa. Karena apa. Ya, jadi intinya poin masalahnya itu diperjelas lah ya. Ya, betul. User apa. User-nya user apa. Membutuhkan apa. Terus Kenapa gitu di AT. Membutuhkan itu. Ya, itu ada ini sih istilahnya. Kalau dalam mengerumuskan masalah itu big why lah ya. Ada big why. Big why. Ya, alasan. Big why. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita nge-definisikan problem statement kita lanjut ke membuat how might be question. Jadi, apa namanya? Ini tuh di di jener ya. Terus kita mulai bertanya sih how might be tuh gimana ya caranya buat bla 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 gimana ya caranya buat buat nyelesain problem statement yang tadi Mekanisnya lah ya. Tapi ini tuh ini. Jadi kita tuh nulisin si how might be-nya itu sendiri ditulisin. Jadi ditulis apa sih lah si pertanyaan si pertanyaan itu kita tulis Oke. contohnya contohnya nih how might we kita how might we bagaimana caranya kita membuat kelas yang lebih interaktif sehingga siswa merasa lebih engaged si how might we question-nya itu kita tulis karena nanti kita akan gunakan untuk proses ideation atau pengumpulan ide. Bre, 5 menit lagi ya. Wow. tadinya aku kita bakal sebentar oke selanjutnya adalah ideat oke nah di proses ideat ini kita mengeluarkan ide-ide dalam bentuk question dan juga bikin bikin-bikin solution kayak ini loh kayak brainstorming inti besar dari ideation ini adalah kita sebisa mungkin ngeluarin ide-ide yang ada di kepala kita gitu oke jadi apa yang yang ada gitu apa namanya sebanyak mungkin kita gak ngelus dulu solusi-solusi yang mungkin banyak kayak sebisa mungkin banyak gak usah terlalu mikir oh ini takut gak bisa ini takut apa-apa sebanyak mungkin ide-ide gila kita itu keluarin ya nah ini gold-goldnya si proses design ini gitu banyak ide-ide nah si apa namanya si yang tadi disebutnya brainstorm ya brainstorm nah si brainstorm ini itu perlu kita moderasi moderasi jadi nanti ke tim-tim-tim tim desainnya harus apa ngatur gitu ini nanti ada ada waktunya terus ngejelasin ngejelasin kita perlu apa-apa-apa-apa apanya dijelasin gitu oke nah setelah idea ya aku takut kita percepat aja ya nah kenapa perlu ide-ideation ini kita bisa tahu question yang benar ya terus kita bisa 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 punya banyak option untuk solusi tersebut gitu kita ngumpulin sebanyak mungkin untuk solusi tersebut ini sebanyak ini apa namanya method untuk ideation banyak banget oke oke nah setelah itu kita perlu milih ide-ide mana yang mau kita eksekusi kan banyak banget tuh idenya gak mungkin kan kita apa namanya lakuin semua nah kita apa namanya mana yang mau kita eksekusi menggunakan pakai disebutnya istilahnya voting atau dot voting jadi setiap anggota team kita contohnya 4 orang dikasih satu semuanya 3 stiker kecil gitu atau mungkin dikasih speedor nandai mana yang mereka sukai banget dari solusi tadi nah ini jadi semua si solusi si solusinya si solusi yang terpilih itu adalah solusi yang terkeren hasil pemilihan voting dari awal ketiga design begitu oke nah yang keempat adalah prototyping di prototyping ini kita ngebikin ngebikin produk ngebikin apa ya ngebikin kayak produk jadi tapi yang versi murahnya gitu kalau misalkan kita bikin hp itu kan pakai pakai besi dan lain-lain nah ini kita bisa simulasiin cuma pakai kardus doang oke berarti bukan realnya ya demo-nya ya tergantung kalau misalnya kita bikin aplikasi ya kita harus bikin prototype semirip mungkin dengan aplikasi tapi kita gak usah bikin aplikasi cukup dengan cukup desainnya doang yang kita lihatin ke user atau mungkin kita bisa contohnya kalau di kelas itu kita bikin pengen bikin papan tulis yang interaktif gitu lah papan tulisnya bisa 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 diapain nah kita bisa bikin papan tulis itu cukup dengan pakai papan tulis yang beneran terus objek-objek yang mau kita buatnya kita bisa pakai buat pakai kardus terus diwarna-warnaiin kayak gitu itu 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 menghemat waktu dan menghemat biaya lebih cepat kita bikin produk yang udah jadi dulu waduh eh tau-tau gak ada orang yang suka gimana nah dengan konsep prototyping ini kita bisa menghemat biaya nah ini yang yang mungkin perlu banget diterapin eh stake yang kelima adalah tes setelah kita kita bikin prototypenya kita tes ke real user user yang beneran kalau misalnya di sekolah berarti kan kita beneran langsung tes ke siswa dan sebisa mungkin kita tes di environment mereka sehari-hari akan menggunakan produk kita contohnya kalau di kelas berarti kan kita mau bikin tadi bikin papan tulis yaudah kita tes si potetak itu di dalam kelas oke kayak mereka bener-bener mau belajar saat mau belajar gitu masandi oh tinggal dua menit dua menit apa namanya nah cuman si tes ini agak jelimet juga sebenarnya gak semudah yang kita bayangin gitu apa namanya nah ini kita gak bisa ngeliatin 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 usernya selagi kita menulis jadi kan kita kita perlu sebenarnya perlu ngedata juga kan hasil dari tes yang si user ini pakai pakai potetak kita oh ternyata dia kesulitan di bagian A ternyata dia gak nyaman kalau misalkan bentuknya kayak gini kan bayangin aja kalau misalkan kita gak tulis nanti pasti lupa lagi iya betul sejam selanjutnya pas kita beres beres ngetes aduh tadi apa ya lupa tapi kan belum ditulis nah si yang ditulis kita gak mungkin ngelakuin observasi sambil kita nyatet apa yang kita dapetin nah oleh karena itu kita butuh 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 partner atau mungkin kalau misalkan kita gak punya partner itu bisa kita pakai video kayak di rekam gitu iya betul jadi bisa nanti kita ulangin lagi nah hal yang penting mungkin ya apa nanya yang penting dari dari situs ini konsep konsep testing ini adalah kita dapetin feedback dari user kita apa namanya kita dapetin apa sih masukan dari dari user kita gitu apa namanya pas dia pakai apps kita itu atau pas dia pakai produk kita misalnya tadi bukan tulis mereka kesulitannya dimana nah dengan itu kita punya punya hal yang bisa kita improve lagi untuk mungkin bisa iterasi selanjutnya di setting selanjutnya bisa kita pakai feedbacknya kayak gitu oke nah itu mungkin kita kilas balik dulu ke atas ya tadi supaya lebih ngeh gitu yang pertama kan nge-interview nge-observasi nge-observasi usernya terus kita nge-definisiin problem statement yang mau kita problem yang mau kita selesaikan masalahnya terus kita ngelakuin sebuah ideasi nge-generate ideas ide sebanyak-banyaknya terus kita bikin kita pilih ide yang terbaik dibuat prototype agar murah dan cepat terus dites hasil tesnya kita pakai untuk feedbacknya kita pakai seperti itu siap terima kasih banyak mas Husni sharingnya tentang design thinking nah tapi mohon maaf kepada teman-teman teman-teman yang mau bertanya mungkin boleh di chat aja di grup ya mas Husni kan masuk grup ya betul aku ada di grup mungkin nanti tanyanya di grup WA aja ya jadi kita sesi di sini adalah sesi untuk penyampaian materi kemudian diskusinya di grup aja gitu gak apa-apa aku ada teman-teman sedikit boleh gak oh iya boleh nah tadi materi-materi yang aku dapetin tadi aku dapetin dari Interaction Design Foundation kalau teman-teman perlu materi yang yang hidup kayak tadi yang lebih lengkap teman-teman bisa masuk ke sini ini aku bukan promosi ya karena di di desain itu di dunia-desain itu kita harus ngehargain banget nge-credit gitu lah isinya betul ya nanti di cari aja ya mungkin ya sekaligus materinya di grup gak apa-apa boleh-boleh terus teman-teman coklat aku di sini juga oh iya itu Instagramnya oke Mas Usni terima kasih banyak ya sama-sama Mas Andri kita akan masuk ke sesi berikutnya nih karena ini lumayan padat nih gak apa-apa ya teori-tori aku terus nanti partinya betul praktiknya Mas Irvan mungkin closing dulu closing closingnya apa ya mungkin aku bisa bilang kamu bisa menyelesaikan problem apa aja dengan desain thinking dan kamu harus belajar desain thinking dari sekarang oke terima kasih Mas Usni sampai jumpa di grup untuk diskusi ya oke ya gitu baik jadi secara umum kita tadi sudah berbicara masalah apa namanya karir masalah apa satu lagi itu skram dan desain thinking itu polanya sama bahwasannya kita harus punya planning punya desain kemudian baru kita execute dan sebagainya nah kita akan masuk berikutnya ini ada Mas Irvan Lutfi beliau alumni dari NCU National Central University Taiwan akan membawakan materi praktik sih sebenarnya tentang desain thinking yang melanjutkan dari Mas Husni ini Terima kasih Terima kasih.